Kota Batam semakin indah dan menawan di bawah wali kota mengikuti perkembangan zaman Sebaru salam saya ucapkan semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bersama saya Aini Barenu dalam Cahaya Motivasi Kali ini tentang healing Healing, sebuah kata yang akhir-akhir ini viral baik di dunia maya maupun di dunia nyata Terutama di kalangan anak muda, kalangan milenial Teknologis yang terus berkembang mengubah gaya hidup hampir semua orang Depresi, denah, tutupan zaman Diri dipaksa mengikuti Walaupun terkadang tidak sesuai dengan kemampuan Yang akhirnya Kejiwaan menjadi tertekan dan terbondok-bondok untuk mencari tempat untuk menghibur diri Agar jua menjadi tenang terlepas dari keruatan zaman Ini bisa dimulai dari dalam diri Apa itu healing dari dalam diri? H Hadapi perkembangan zaman sesuai dengan kemampuan E Energi positif harus terus ditumbuhkan dalam diri Untuk menghalau energi-energi negatif yang datang tanpa kita harapkan A Anggap semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Adalah sebuah kisah yang terkukir dalam sejarah Untuk diceritakan kepada anak cucu kita L Lakukan upgrade kemampuan Dan terus berprestasi Untuk mengimbangi perkembangan teknologi tanpa depresi I Isti koma Untuk berkarya Menampung pahala Dan cuan-cuan dalam kantong kita N Nikmati semua proses yang ada Agar lapang dari rasa sesaknya dada G Gunakan sisa usia Dengan diisi Terus berprestasi dan mendekatkan diri kepada ilahi Dalam Al-Quran Surah Buna su'ayat 27 Allah berfirman Ya Al-Quran Suka geja'atku Mau idotum mirropikum Mau idotum mirropikum Wasifat Wasifatul limafi suduri Wahudahu wa rahmatul lil mu'mini Wahai manusia Sungguh telah datang Pelajaran Al-Quran dari Tuhan Penyembuh Bagi penyakit yang ada dalam dada Dan petunjuk serta rahmat Bagi orang yang beriman Kilih terbaik adalah dengan Melaksanakan sholat Membaca Al-Quran dan maknanya Dan diterapkan dalam kehidupan Serta terus berzikir dan berserah diri pada ilahi Agar kita mampu menerima segala sesuatu yang menyakitkan Agar kita mampu menerima segala sesuatu yang luar Yang jauh dari jangkauan kita Dan bisa menikmati kedamaian Dan ketepteraman hati Juga mampu mengenali diri sendiri Serta menyertakan Allah Di saat kita merasakan emosi Tidak perlu jauh-jauh mencari tempat hiling Karena ini sejati dimulai dari dalam diri Tak perlu berkirim surat Cukup WA dari rumah Untuk menjalin silaturahmi Dan tetap berkomunikasi Semoga memberikan manfaat dan ikhlas Sampai berjumpa lagi Dalam cahaya motivasi Wassalamualaikum Wr Wb